Salam kepada Abu Dhar Bersama tiga kali, gak dijawab Assalamualaikum, gak dijawab Assalamualaikum, gak dijawab Assalamualaikum, gak dijawab Akhirnya Rasulullah pulang Setelahnya itu Karena Abu Dhar ini kunah di sholat Rasulullah Abu Dhar setelahnya sholat datang kepada Rasulullah Minta maaf Untuk anak-anak, Udalia Rasul Saya ini kunah di sholat Alatazmauqalau ta'ala Istajimulahi wali Rasulullah Apakah kamu tidak dengar Dawi Allah Istajimulahi wali Rasul Padahal Ayat ini menurut mufassirin Asbabun nuzulnya Untuk perang dan untuk cari ilmu Karena Mayuk yikum berkorong yang bisa mengakibatkan Hidup itu sisi perang Karena perang itu adalah bukan infansi Tapi perang itu adalah bela diwi Memerangi pada orang yang merangi Sehingga orang yang merangi Kalau kita perang itu tidak bisa merangi Sama-sama hidup Mayuk yikum Kedua Orang yang punya ilmu ini akan mengakibatkan hidup Mulai akhirnya Mayuk yikum ngaji Tapi ketika Rasulullah tidak dijawab di dalam salamnya Kok menggunakan ayat niki Istajimulahi wali Rasul Itu berarti Kan di nabi memberikan sinyal Kalau di dalam menafsi ayat Tidak hanya cukup dengan Asbabun nuzul Tapi juga dengan Umumilabdi Umumilabdi Ya bu Sedangkan Masih buahnya Tadi umumilabdi Tidak bisa ditaksir dengan adat Apa enggak Kalau Kalau di situ Umumilabdinya adalah Dikadakan Atau'am Beto'am Tapi di situ Tidak boleh Atau'am Beto'am Ilham Sra'bim Tapi kenyataannya Adat-adat Baik ulah roya Tidak Sama Hidungannya Bapak itu bisa mentaksir Sama tidak Itu sih Urusan Manhajir Panjang sekali Tidak saya ucapkan Karena itu bukan Saya katakan Bukan budi Manhajir Kita bahas disini Karena disini Hanya definisinya saja Sedangkan isinya Bukan Manhajir Apa yuk Ngaji Ini menyebutkan Apa Taklib Manhajir Apakah taklib Kaulian Itu saja Ketiga Masanya Imam Istahid Di mulai Awal abad Kedua Isriyadi Di dalam Masalah Masa Istahid Ketika Kalau Tanya Partai-Pantai Sahabat Sehingga Masalah Politik Berubah Menjadi Kasus Agama Yang sangat Penting Hal ini Terjadi Mulai Dari Wabatnya Sifina Terus Mantok Terus Ketika Fase Mustahid Di dalam Masalah Fase Mustahid Untuk Apa itu Namanya Orang Di dalam Masalah Taklib Ini Ada Dua Macam Ada Pada Waktu Zaman Ulama Salafi Dalam Ulama Salaf Ulama Salafi Itu apa Ulama Yang Wujud Mulai Dari Ulama Salafi Sampai Pada Abad Kebenahan Abad Ketiga Ulama Salaf Seperti Dengan Abad Ketiga Sampai Seterusnya Ulama Salaf Di dalam Masalah Ulama Salaf Untuk Masalah Fekih Dengan Teologi Agak Perbedaan Di dalam Masalah Dengan Olaf Kalau Di dalam Fekih Ulama Salaf Tidak Terikat Dengan Salah Satu Masalah Bola Al-Fah Bagi Orang Yang Bisa Mengambil Hukum Dari Quran Dan Hadis Silahkan Mengambil Hukum Sendiri Karena Memang Masih Mudah Untuk Mengambil Hukum Dari Quran Dan Hadis Setelah Quran Sudah Mulai Dibukukan Hadis Mulai Disebarkan Dan Mulai Mudah Untuk Dikungan Dikung Sehingga Silahkan Taklit Mengambil Quran Sendiri Kalau Tidak Bisa Taklit Tidak 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 Tertentu Tidak Tidak Siap Pun Yang Diikuti Ini Disebut Dengan Ulama Salaf Makanya Dari Orang Salaf Itu Ingin Disepertikan Itu Mengikuti Selah Yang Diikuti Padahal Tidak Ada Yang Mustahir Sama Sekali Yang Maka Jadi Download Mudil Download Kedua Di dalam Masalah Teologi Di dalam Masalah Teologi Mazhab Mazhab Salaf Yaitu Mazhab Tafid Tidak Mazhab Takwil Ini Yang Sering Terjadi Bagi Kalangan Kita Yang Sering Mengadakan Iyaka Iyaka Wal Kholasa Berbun Jauh Lama Kholasa Terus Iyaka Iyaka Wal Kholasa Jauh Waktar Al Kholasa Tapi Iyaka Wal Sambil Salaf Dan Ambil Ulama Salaf Ini Yang Menjadi Pasalah Pemahaman Banyak Yang Akhirnya Kita Mengikuti Ulama Salafi Bahaya Perlu Diketahui Kalau Di dalam Teologi Madabnya Ulama Salafi Ulama Salaf Ngikut Madabnya Tafid Tafid Itu Apa Ayat Ayat Yang Mustafihat Sifat Sifat Allah Yang Mustafihat Ini Tidak Ditahmili Tapi Mengikuti Tek Yang Ada Namun Beliau Pasrah Dengan Mencijikan Allah Dari Misrun Mencijikan Allah Dari Butuh Tempat Mencijikan Allah Dari Apa itu Namanya Musabihai Contoh Kalau Dikatakan Yat Yat Dari Yat Maksud Para Ulama Salaf Tangan Gusi Allah Tangan Gusi Allah Di Atas Tangannya Makhluk Tapi Tidak Satu Ulama Salaf Yang Mengatakan Allah Punya Tangan Cuman Gak Mili Tangan Allah Karena Apa Ini Bahasa Sastra Bahasa Sastra Tangan Itu Lebih Kuat Daripada Kekuasaan Tapi Kalau Ulama Kholaf Ini Mentakwili Dalam rangka Membenarkan Ulama Salaf Kalau Tidak Ditakwili Dikatakan Dengan Iat Padahal Kemahaman Orang-orang Semar Pada Waktu Kholaf Ini Sudah Mulai Turun Di Dalam Salah Makrifatnya Kepada Allah Sudah Mulai Turun Mulai Jauh Akhirnya Kalau Dimakmali Tangan Akhirnya Mengatakan Allah Punya Tangan Sebagaimana Yang Telah Dijonohkan Ulama Kholaf Menitakwili Dengan Kekuasaan Padahal Iat Diartikan Dengan Kekuasaan Itu Malah Mengurangi Sifatnya Allah Kenapa Karena Kekuat Tangan Itu Lebih Kuat Daripada Kekuasaan Bupati Bisa Mengatakan Kalau Lampungan Misalnya Orang Lampungan Ini Jadi Kekuasaan Saya Tapi Tidak Akan Pernah Bisa Di Tangan Saya Kalau Di Tangan Saya Berarti Jelas Menguasai Kalau Menguasai Boleh Tidak Tangan Makanya Ini Sebenarnya Di dalam Ulama Salaf Tidak Menta'wili Tapi Makna Yang Akhir Yang Ori Namun Tanpa Mengatakan Allah Rizim Tanpa Allah Ada Yang Menyamai Lalu Di dalam Malzatnya Ulama Kholaf Ditakwili Dalam Rangka Untuk Mengelamatkan Akhidahnya Ulama Salaf Karena Sudah Jauhnya Pemahaman Ulama Ulama Kholaf Makanya Daripada Di Adakan Tangan Bahaya Dimaknakan Dengan Istilah Berarti Salah Dalam Rangka Untuk Menyelamatkan Salah Untuk Keselamatan Nah Termasuk Taklet Di dalam Masalah Teologi Di dalam Masalah Ulama Salaf Seperti Mata Orang Dan Sudah Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Melakukan Beberapa Kesenatan Maka Akan Aku Cintai Apabila Aku Cintai Maka Dia Akan Tangannya Tanganku Kuping Kupingku kalau Allah itu namanya matanya mataku mulutnya mulutku kakinya kakiku nah ini kalau menurut ulamak shalaf tidak ditakmili tapi ulamak shalaf kalau tidak ditakmili ini bahaya sehingga mengatakan Allah punya tangan Allah punya kaki Allah punya apa itu namanya mulut akhirnya ditakmili kuntusam aku yaitu saya orang yang dicintai oleh Allah akan dijaga telinganya berarti orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan beberapa kesunatan-kesunatan akan dijaga telinganya akan dijaga kakinya akan dijaga tangannya dari perbuatan masyarakat ini makna yang dilansir oleh ulamak shalaf berdasarkan tak wil tapi ulamak shalaf takliknya dengan madarnya madar tafid madar tafid tapi bagaimana dalam madar tafid yaitu dengan pasrah orang yang mengatakan orang yang cinta kepada Allah maka maksudnya lesanya itu yang di ucapkan hanya Allah yang didengarkan hanya Allah yang dipandang hanya Allah artinya apa dia tidak akan pernah memandang apapun walaupun dikasih wanita yang cantik dia tidak akan pernah terkoda bisa melaksanakan hanya kalau urusannya Allah bisa melangkatkan kaki kalau urusannya Allah apabila urusan politik tidak akan maju ini di segi maksud makanya kalau kita ingin dengan khafid ini keliru tapi kalau tidak di tersil semacam itu malah mengakibatkan orang lain keliru ya sudah lah keliru dalam rangkap untuk mengenanggulangi keliru tidak apa-apa ini diantara ini di dalam masalah kalau di dalam masalah urusan fardia ya itu tidak terikat dengan mazab siapapun yang penting siapa yang diikuti ya mengikuti siapa yang tidak apa itu siapa yang mampu diikuti kalau yang yang tidak mampu mengikuti kepada yang lain yang tidak mampu yang mampu untuk mengambil sendiri lalu tapi kenapa terus mahrumatun apa itu namanya kok harus taklit kepada ayimah tular ba'ah kenapa ini ini do nah ini kesimpulannya 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 pada waktu setelahnya abad ketiga gini ku ibn Tola mengguluk dan miskan tidak boleh taklit kepada ayimah tular ba'ah sebab waktu niku makulamak-ulamak mulai apa itu namanya banyak terkena penyakit atau virus anania bodoh ngaku-ngaku mustahid ngaku-ngaku pinter akhirnya banyak dikritikan selesnya penyakit akhlak mulai turunnya akhlak kedua karena karena daerah itu sudah terpecah pecah kelompok-kelompok akhirnya imam-imam para kiai-kiai konsentrasinya di dalam masalah politik sehingga di dalam masalah pengajian kekeh itu mulai berkurang karena berkurang kekuartas keilmannya sudah menurun sehingga ketika memberikan hukum suatu masalah ini selalu berbeda pendapat satu dengan yang lain tidak sekampeng menghalalkan darahnya orang lain hanya karena dasar hadis karena dasar yang menghalalkan darahnya orang lain sampai imam Ahmad saja itu di apa itu namanya dihalalkan hanya gara-gara mengatakan Quran itu kot dan sebagainya diantaranya nah ini diantaranya karena ketika menjadi masalah ada pertanyaan setelah setiap ada pertanyaan terus ada sebagaimana dalam zaman sahabat itu hakim mengumpulkan para ulama-ulama ternyata ketika diberikan masalah ulama itu jawabannya Quran itu tarakam macam sulit dipendung sehingga membingungkan kepada hakim akhirnya pada waktu itu untuk meminimalisir dari perbedaan tidak diperbulikan untuk istiha kita kembali saja kepada ulama-ulama atau buku-buku yang sudah diistiharkan berdua yang sudah dicatat oleh ulama-ulama yang terjah dulu untuk mendeteksi pada ulama-ulama yang terdahulu siapa yaitu pendapat-pendapat ulama yang diperbuat oleh para santri-santrinya untung para ulama yang punya santri yang bisa memperkokoh mempertahankan pendapatnya gurunya hanya empat yaitu Imam Abu Hanifah dengan santrinya Abu Yusuf Abu Muhammad kemudian Imam Malik dengan santrinya Syed Khabib kemudian Syed Tazuki dari dari santrinya Imam Syafi'i Imam Malik Imam Mujim Imam Khafi'i Imam Nawawi dan Imam Abu Zani dan lain sebagainya dari Imam Nawaz Mekhambal seperti Yahweh dan lain sebagainya maka ulama-ulama yang kitabnya yang bukunya yang fatwanya bisa deteksi kebenarannya ini hanya empat sebab yang punya santri yang punya madrasah yang diteruskan oleh santrinya itu hanya empat sedangkan Syed Khabib Syed Sauri Syed Khabib Uyainah Awzai termasuk Daud Adoy fatwa-fatwanya ini tidak terbukukan tidak ada yang memperkuat kenapa keantinan santri nah ini keuntungannya punya santri yang semacam ini yang gak punya ya fatwanya dibalik baru-bar karena dicatat oleh santri kalau sampai kapanpun dan bisa dicarikan dari yang sehingga karena dikembalikan kepada ulama yang dahulu ulama yang dahulu yang masih eksis yang masih bisa dideteksi kebenarannya hanya empat akhirnya harus kembali kepada salah satu dari mahal tidak boleh kepada yang lain nah ini nanti setelahnya masyafi'i nanti pindah kepada kanafi dan sebagainya itu permasalahan yang berbeda lalu boleh tapi pindah kepada selain nama itu yang nanti dalam keadaan berurut itu permasalahan yang panjang ini saja sekedar sedikit yang kami sampaikan karena sudah hampir satu jam setengah saya menyampaikan Maderi kalau saya juga capek dan nanti apa itu namanya diskusinya berkurang padahal ini masih saya sampaikan masih mukha timah saja tapi insyaallah anda bisa membaca dengan apa ini namanya bahasa indonesia bahasa indonesia saya kembalikan kepada moderator yang saya juga gak silahat mohon maaf pas kekurangan Allah maksud panitari wassalamualaikum terima kasih Terima kasih.